Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah pagi ini cuacanya sejuk banget ya mam karena malam tadi tuh hujan dan ini tuh aku ke apa ya mam ke belakang rumah jadi belakang rumah aku tuh masih ada kebonan mam nah ini aku mau ngambil pucu ubi ini keliatannya bulukar banget ya mam ya sayang banget sama pemiliknya tidak dimanfaatkan sebenarnya ini dulunya tuh ladang mam waktu udah lama banget ya mamnya ladang cuman sama pemiliknya tuh sudah tidak diurus dan jadi semak belukar gitu mam jadi hari ini tuh aku mau ngambil pucu ubi ya mam disini tuh banyak banget pucu ubinya siapapun boleh ngambil karena memang ini udah tidak diurus lagi sama pemiliknya aku sih mau ngambil sedikit aja yang deket-deket sini ya mam karena kalau ke dalam itu kan semak banget takut entah ada ular atau apa gitu ya mam jadi aku ke tepi-tepi aja kebetulan ini ada rumah apa ya mam ya rumah penduduk juga rumah tetangga cuman ini udah agak belakang jauh dari rumah juga ya mam ya jadi ini aku sama pak suami pagi-pagi ngambil secukupnya aja nah ini langsung aja jalan pulang mam karena cuman mau dimakan untuk berdua aja nah seperti inilah kondisinya ya mam ya dan ini ujuk markujuk udah sampai rumah lagi aku mau masak hari ini mam jadi untuk pucu ubinya aku letakin dulu ini sebelum masak sayur aku mau beres-beres dapur dulu mam nanti mau sekalian masak nasi juga ini aku udah panaskan air ya mam ya supaya nanti pas masak nasinya lebih cepet aja pakai air panas gitu mam nah ini tuh sore kemarin selesai makan malam ya mam ya atau makan sore jadi udah dicuciin gitu piring-piringnya mam ini aku tinggal ngeberesin aja aku mau letak-letakin kembali ke lemari piring ya mam ya supaya agak longgaran aja nanti pas masak oke mam ini pas mau masak nasi ternyata berasnya habis mam aku tuh udah beli ya mam sebenarnya beras cuman belum aja aku iniin belum masukin ke dalam kotak berasnya karena memang aku mau habiskan dulu stok yang lama supaya nanti gak bercampur antara yang baru sama yang lama ya mam karena takutnya nanti entah ada ulat beras atau kutu itu ya bukan ulat sih mam kutu ya mam ya apa sih namanya ya kutu beras ya nah ini beli 10 kilo biasanya aku sama suami cukup untuk 1 bulan lebih ya mam ya 10 kilo ini karena di rumah kan cuman berdua ada tamu pun itu jarang-jarang nah ini aku rata-ratain dulu untuk si berasnya kemudian tutup kembali dan ini sekalian lap-lap ya mam ya karena kan gak setiap hari ini dilap-lap jadi kapan pas nuang beras ya itu ngelapnya gitu udah deh langsung aja naikin lagi untuk penanak nasinya karena untuk penanak nasi ini aku tangkeringin di atas rice book ini ya mam karena memang disini gak ada mejanya sempit banget kalau mau dilatakin meja lagi nah udah mam ini tadi aku udah cuci beras juga cucinya tuh berapa ya 300 gram 300 gram itu biasanya cukup untuk makan seharian aku sama suami ya mam karena kan nanti ada versi ngemil-ngemil yang lain juga jadi gak melulu fokus makan nasi ya mam udah deh ini langsung aja disiram pakai air panas tuh ini aku nyiramnya kebanyakan ya mam karena kan kalau kita masak pakai air panas itu kan gak bisa diukur pakai jari nah ini kok kayaknya kebanyakan tapi kok kayaknya udah pas gitu akhirnya aku buang sedikit aja airnya takutnya nanti terlalu lembek nasinya mam udah deh ini udah pas masukin ke dalam penanak nasinya lanjut ini aku mau ngurusin daun ubi yang aku petik tadi pagi ya mam bareng suami nah ini aku masih punya gori atau nangka muda kemarin dikasih sama tetangga aku kebetulan tetangga aku tuh ada lahan gitu ya mam untuk berkebun jadi enak banget banyak tanemannya kayak pohon pisang kemudian rambutan pokoknya segala macemnya tuh ada mam jadi kalau misalnya aku pengen bikin apa olahan pakai daun pisang aku biasanya minta aja gitu nah ini kemarin aku minta daun pisang dikasih dong nangka muda ya mam ya ntar deh rencananya mau aku iniin juga mam rebus gitu ya mam nanti simpen di freezer kapan mau bikin gula ya tinggal dimasak gitu nah ini daun ubinya udah kelar ntar aku gelangsir ini diremes-remes dulu biar nanti lebih ini ya mam ya lebih memes apa ya lebih lembut gitu maksudnya jadi ini diremes-remes nanti baru aku cuci bersih berulang kali cucinya ya mam ya lanjut mam ini aku udah panaskan air kemudian aku kasih sedikit garam kemudian aku kasih juga ini ya mam ya apa soda kue supaya nanti daun ubinya tuh tetap hijau mam udah deh kemudian ini diaduk-aduk sebentar masukin daun ubi yang udah dicuci bersih tadi mam nah jadi aku tuh jarang-jarang sebenernya ya mam masak gulai pucu ubi kayak gini cuman biasanya sih kalau masak gulai pucu ubi aku tuh selalunya rebus dulu ya mam ya kan kadang ada tuh yang langsung cemplungin ke dalam santan cuman aku tim yang rebus dulu gak tau kenapa kayak supaya langunya itu hilang ya mam ya sebenarnya gak tau sih yang mana yang lebih bagus yang mana yang lebih enak ya mam ya kalau teman-teman gimana nih kalau masak gulai pucu ubi kayak aku direbus dulu atau langsung cemplung ke santan boleh ya mam sharing di kolom di kolom komentar karena aku belum yang pro banget masak gulai pucu ubi nah ini udah mateng udah empuk ya mam ya jadi langsung aja aku angkat ini nanti sekalian aku mau siapin bumbunya mam kalau untuk bumbu gulai kebetulan ini aku gulai hijau ya mam ya karena kan masak daun ubi tuh enaknya gulai hijau mam nah ini bumbunya tuh cuman sederhana banget mam ada bawang merah bawang putih kemudian cabai rawit hijau sama cabai keriting hijau juga mam udah kasih kemiri kemudian daun aromatiknya itu nanti yang untuk dicemplungin ada langkuas jahe serai daun jeruk sama daun salam udah itu aja nah ini ditumis dulu tadi tuh aku ngeringkan airnya ya mam karena kan pas ngeblender tuh aku kasih air jadi ini keringkan dulu setelah kering airnya baru tuangin minyak goreng mam ke dalam bumbunya udah deh ini tinggal masukin daun aromatiknya ditumis sampai semuanya mateng dan tercium aroma wangi bumbu ya mam jadi memang bener-bener sedep banget udah deh kemudian tambahin garam kaldu instan sama gula pasir secukupnya pokoknya bumbu aku tuh ya gitu-gitu aja ya mam ya bumbu sederhana tapi alhamdulillah sih masakannya alhamdulillah selalu enak ya mam ya apalagi kalau udah sering masak setiap hari masak itu biasanya makin lama masakan kita tuh makin enak aja mam nah ini udah udah tercium aroma wangi kemudian masukin ikan teri padang ini kemarin beli seperempat di pasar ya mam ya jadi kalau untuk menggulai aku tuh lebih seneng pakai ikan teri padang mam tapi kalau untuk bikin sambal itu enaknya ikan teri tanjung karena ikan teri padang ini besar-besar ya mam jadi kayak kalau untuk gula itu lebih terasa gitu itu aku punya stok jengkol yang udah direbus terlebih dahulu aku masukin aja kemudian masukin juga daun lubinya udah tambahkan air dan aku kasih santannya itu santan instan ya mam ya karena aku gak punya kelapa ya mam males juga mau ke warung untuk beli kelapa parut jadi yaudah kebetulan aku juga waktu belanja bulanan kemarin ada yang nyetok santan instan ini lebih rendah kolesterol ya mam ya cuman ya ini pakai bahan pengawet udah pasti ya ada plus minusnya ya mam ya dari setiap masakan itu udah deh ini gak lupa pokoknya mama gak boleh rugi digunjang-gunjang pakai air ya mam ya udah ini tinggal diaduk terus diaduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih ya mam nanti kalau udah mendidih yaudah tinggal koreksi rasa apa yang kurang tambah kalau udah pas yaudah tinggal matikan kompornya Alhamdulillah gulai pucu ubinya udah kelar lanjut mam ini untuk suami aku ya mam ya ada ikan patin ini cuman bumbuin pakai garam sama kaldu atau micin ini aku goreng aja mam karena males banget mau bikin sambal ya mam ya atau cabai karena tadi gulanya tuh udah pedes mam aku kasih cabai rawit kan jadi kayaknya gak perlu deh bikin sambal lagi ini aja goreng ikan patin untuk suami aku karena jujur aku kurang suka ya mam sama ikan patin nanti paling aku dadar telur gitu aja mam untuk ininya apa launya ya mam ya udah deh ini ikan patinnya pun udah kelar gorengnya udah mateng Alhamdulillah menu hari ini sederhana tapi Alhamdulillah enak banget ya mam ya ada gulai pucu ubi campur jengkol sama ikan teri kemudian ada goreng ikan patin Masya Allah Alhamdulillah dan lanjut mam ini juga udah cuci piring ini aku tinggal sapu-sapu dapurnya biar bersih kemudian nanti selesai ini Alhamdulillah aktivitasnya lanjut besok ya mam ya karena ini udah lumayan panjang banget durasinya aku takutnya teman-teman bosen kalau nonton video aku sampai berjam-jam gitu ini terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah ngikutin video aku ini sampai selesai mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman semuanya terima kasih banyak juga buat tim hero aku yang sudah selalu support dengan cara like komen dan subscribe oke mam akhir kata ketemu lagi di video-video aku selanjutnya salam manis dari kami nih mam lili sandi assalamualaikum mam bye-bye selamat menikmati